Untuk menambahkan gambar pada alaman visualisasi kita, pertama kita harus menyiapkan sebuah image pool. Untuk membuat sebuah image pool, pada folder visu, klik kanan, pilih add, lalu pilih image pool. Lalu tulis nama yang akan kita gunakan untuk image pool ini, untuk demo ini saya beri nama image pool demo, kita klik enter, maka dia akan open file image pool demo. Lalu kita bisa masukkan gambar-gambar yang akan kita gunakan nanti pada alaman visualisasi kita. Nah, caranya pada bagian file name, kita klik tombol ini, lalu kita pilih gambar yang kita gunakan. Oke, gambar tersebut sudah masuk ke dalam image pool demo. Untuk memasukkannya ke dalam halaman visualisasi kita, pada halaman visualisasi, pada bagian toolbox, pilih image. Lalu pada bagian pool kita yang sudah kita buat, image pool demo, pilih gambar yang ingin kita gunakan. Saya mau menggunakan logo backhoof. Klik dua kali, gambar tersebut akan muncul. Jika saya ingin menambahkan gambar lainnya, pada image pool demo tadi yang kita buat, pilih backhoof IPC. Oke, saya akan menunjukkan gambar IPC ini. Gambar yang sudah kita masukkan tadi, juga kita bisa atur propertinya. Dengan cara klik gambar yang mau kita atur. Lalu pada kolom properties, terlihat beberapa property yang bisa kita atur, seperti scaling type, posisi gambar, ukuran gambar, dan juga beberapa elemen-elemen property yang bisa kita atur, seperti mengatur input configuration, sehingga gambar tersebut bisa berperan sebagai sebuah button. Sekian tutorial kali ini. Nantikan terus video tutorial PILC HMI selanjutnya di serial tutorial kami. Terima kasih. Terima kasih.